Polres Batubara laksanakan press release akhir tahun 2017 Polres Batubara yang bertempat di ruang Aula Bayangkari Polres Batubara yang disampaikan oleh Kapolresnya AKBPD di Indrianto dan Wakapolres Batubara Kompol Francis KPS Munte. Kegiatan press release tersebut diikuti oleh tamu undangan dari Kominfo Batubara, PWRI, PWI, Kodim 0208 Asahan oleh Pabung TNI, Pemkap Batubara, Ketua AMUI, BKAG dan dihadiri oleh para kabak Polres Batubara, KASAT, Kapolsek, perwira dan personil Polres Batubara. Tujuan pelaksanaan press release merupakan program Kapolri kepada seluruh jajaran Polri untuk memberikan informasi yang luas kepada masyarakat melalui media tentang Harkam Tipmas. Lalu agar setiap keberhasilan Polri terutama di Polres Batubara dapat disampaikan kepada masyarakat untuk menjadi informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Batubara. Dan diharapkan melalui press release ini dapat memberikan masukan kepada Polres Batubara dari rekan-rekan media yang merupakan mitra Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pemerintahan Kabupaten Batubara dan TNI. Dalam pelaksanaan tersebut Kapolres Batubara menyampaikan beberapa keberhasilan Polres Batubara selama tahun 2017 diantaranya pengungkapan tindak pidana dari 1.114 kasus yang baru memasuki tahap penyelesaian mencapai angka 841 kasus atau 75 persen. Sedangkan untuk kasus narkoba yang terjadi sebanyak 192 kasus dan memasuki tahap penyelesaian 192 kasus atau 100 persen. Jumlah total tersangka keseluruhan kasus adalah 239 orang tersangka dengan barang bukti narkoba sabu seberat 207,18 gram, ganja 30.572,74 gram, beserta obat-obatan 10,82 gram. Jumlah total tersangka dengan barang bukti narkoba yang terjadi sehingga beberapa keberhasilan yang baru memasuki tahap penyelesaian yang baru memasuki tahap penyelesaian. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!